Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini terdapat penjelasan mengenai lipid dan membran pengertian atau definisi dari lipid sebenarnya lipid itu merupakan biomolekul yang berbeda dari biomolekul lainnya seperti karbohidrat, protein dan asam lipid merupakan biomolekul yang berbentuk senyawa nonpolar larut dalam pelarut organik mengikuti kaedah light di soft light maka lipid itu hanya akan larut dalam pelarut yang nonpolar, tidak larut dalam pelarut polar kecuali pelarut polar yang dipanaskan membran lipid umumnya antifatik memiliki ekor nonpolar dan kepala ekor polar asam lemak merupakan penyusun lipid asam lemak itu sendiri terdiri dari rantai hidrokarbon dengan ujung akhir asam karbohidrat lipid itu sendiri dapat diklasifisasikan atau digolongkan berdasarkan komponen dasar pembentuk lipid sumber penghasil lipid kandungan asam lemak ataupun sifat-sifat ini dari lipid nah, berdasarkan komponen dasar lipid terdiri dari lipid sederhana lipid majemuk dan lipid turunan kemudian berdasarkan sumbernya lipid itu dapat berasal dari hewan atau yang disebut lemak hewan animal fat lemak susu milk fat dan minyak ikan fish oil dan lain-lain struktur asam lemak itu terdiri dari rantai karbon jenuh dan rantai karbon yang tidak jenuh namun secara umum asam lemak terdiri dari kepala yang merupakan gugus karboksil bersifat polar dan ekor yang sangat panjang yang terdiri dari hidrokarbon yang bersifat non-polar nah, bila terdapat ikatan ganda pada asam lemaknya maka asam lemak tersebut selalu berkonfigurasi cheese secara alami asam lemak itu memiliki beberapa atom karbon yang atom karbon ini berpengaruh pada penamaannya seperti misalkan asam lemak yang memiliki karbon 14 tanpa ikatan rangkap nah, itu disebut asam meristan kemudian jika atom karbonnya 16 itu asam palmitat kemudian 18 asam stirat dan seterusnya berdasarkan strukturnya lipid itu ada lipid cair dan lipid padat lipid cair itu biasanya disebut minyak dan lipid padat kita akrab sebut lemak lipid cair itu memiliki ikatan rangkap sehingga titik didih dari lipid cair itu lebih tinggi daripada titik didih dari lipid yang padat karena memang strukturnya juga tidak memiliki ikatan rangkap sehingga mudah gitu asam lemak yang tidak jenuh dapat mengalami autooksidasi bila terkena cahaya atau proses tersebut biasanya disebut ketangikan nah, oksidasi ini tidak dapat terjadi dalam sel fitra karena terdapat vitamin E yang merupakan suatu asam ases korbat bisa menghambat dari proses ketangikan gliserol gliserol merupakan alkohol prihidrat bisa dilihat dari struktur di sini bahwa masing-masing molekul memiliki 3 gubuk hidrofil lemak merupakan sumber energi yang efisien dibanding glikogen nah, lemak itu bersifat hidrofobis padat dan membutiran bebas air sedikit teroksidasi dibanding karbohidrat dari segi energi tri asyl gliserol menghasilkan 38,9 kJ per gram sedangkan karbohidrat hanya menghasilkan 17,2 kJ per gram reaksi penyabunan atau saponification biasa kita kenal saponifikasi merupakan reaksi dari tri gliserida dengan suatu basa NOH atau KOH yang menghasilkan gliserol dan sapun nah, angka penyabunan atau angka biolaman penyabunan merupakan jumlah miligram KOH atau NOH yang digunakan untuk menyebunkan 1 gram lemak kemudian terdapat ester ester merupakan miskit turunan yang berantai panjang jenuh atau tidak jenuh dengan alkohol misalkan ester asampal misad dengan alkohol triakson nah rialin karnauba dari daun palma dari daun palma maksud saya merupakan contoh dari ester pada kehidupan laut lilin digunakan dalam jumlah besar plankton menggunakan lilin sebagai bentuk penyimpanan energi utama plankton digunakan sebagai sumber makanan untuk ikan paus kembung salem dan spesies laut lainnya lilin itu sendiri tidak larut dalam air larut dalam pelarut lemak tidak mudah terhidrolisis dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak lilin tidak berfungsi sebagai bahan makanan gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat atau fosfor gliserida biasa kita sebut fosfolipid fosfolipid merupakan lipid utama membran 50-90% dari konsentrasi totalitid sebagian besarnya merupakan turunan dari di asil gliserol 3-fosfat atau fosfatidat kondisi rantai asil yang jenuh dan tidak jenuh memberikan bentuk yang berbeda seperti yang telah saya sebutkan ikatan ganda atau ikatan yang tidak jenuh biasanya berkontriburasi cif hal ini menghasilkan kekakuan pada rantai asil contoh dari spingomelin disini adalah serot rosida yang merupakan spingolipid ceramida dengan suatu monosokalida seperti glifosa atau galakosa sebagai jugus kepala yang polar kemudian terdapat juga gangliosida yang merupakan ceramida dengan gugus kepala polar oligosacarida yang kompleks termasuk gula asid yang turunan di alis asid kemudian selanjutnya adalah kolesterol kolesterol ini merupakan penyusun penting membran sel yang memiliki sistem cincin yang kaku dan ekor hidrokarbon bercadang dan pendek kolesterol merupakan bagian dari membran lipid gelayer dengan gugus hidrogennya yang terorientasi ke fase cair membran dan sistem cincin hidrofobiknya berdekatan dengan hantai asam lemak pospolipid gugus OH dari kolesterol membentuk ikatan hidrogen dengan gugus kepala polar pospolipid interaksi kolesterol itu kaku sehingga menurunkan mobilitas dari ekor hidrokarbon pospolipid tetapi adanya kolesterol dalam pospolipid membran mencegah pembentukan ekor asam lemak menjadi kristal pospolipid dengan konsentrasi kolesterol yang tinggi akan memiliki fluiditas intermediate diantara kondisi kristal dan cairan kristal nah lipid yang terdapat di alam kebanyakan itu bergabung dengan senyawa lain contohnya itu bergabung dengan protein yang kita namakan lipoprotein dan bergabung dengan karbohidrat yaitu lipopolisakarida nah lipoprotein adalah lipid yang berikatan dengan protein contohnya itu dalam plasma darah kemudian kalau lipopolisakarida itu merupakan gabungan lipid dengan polisakarida contohnya itu terdapat dalam dinding sel beberapa bakteri nah seperti kita sudah sebutkan sebelumnya lipid ini sangat berparan dalam komponen membran contohnya yang bisa kita lihat di sini adalah terdapat glukolipid kemudian kolesterol kemudian fosfolipid itu sudah jelas ya yang merupakan bagian dari lipid gelayer kemudian ada sterol dan banyak lagi terdapat